terus kenapa mau juga gitu, jawabannya harus beda nih kenapa mau kenapa tidak kenapa tidak aduh gimana nih kenapa akhirnya kalau dari saya sih ya memang dari awalnya memang udah suka lagunya gitu ya dan apa hubungannya tuh sebenarnya organik banget aja sih, kayak dari awal yang iseng-iseng jadi kalau misalnya ditanya kenapa mau ya memang karena suka musiknya gitu kalau saya sepribadi ya gitu bukan karena oh ada agenda oh ini kita rilis oh kita gini kita kalau featuring oh marketing apa enggak-enggak gitu gitu kayak awalnya orang awalnya mau bikin versi EDM gitu jadi kayak sesuatu hubungan yang organik aja sih gitu tapi yang waktu demo EDM itu ditolak gimana? oh itu belum buat sih itu belum dibuat baru wacana doang baru wacana langsung ditolak gitu langsung on the spot kenapa Rashika enggak mau buat yang versi EDM? enggak kebayang sih deh jujur kayak aku tidak membayangkan lagu itu ada versi EDM karena lagu itu lagu sedih sebenarnya tone jadi kalau udah dibuat bisa kebayang dong kayak message-nya tuh enggak sih maksudnya kayak message-nya tuh jadi kayak aneh aja gitu oke terus yang meng-arrangement ini berarti Heston atau siapa yang menjadi versi EDM ini? sama-sama sih karena pas mulai dari arangement-nya pun dimulai dari gitar sebenarnya ya jadi backbone atau kayak tulang punggung dari lagunya itu tuh dibawa sama gitarnya Raffin gitu ya dan dari situ kita kembangin sama-sama akhirnya setelah dari demo yang simple Rashika juga ikut ke studio eh ada adjustment-adjustment dan ide-ide menarik lagi sampai akhirnya Niko juga banyak harus bermanuver ya Nick kayak gimana sih lo? menyesuaikan karena kan pada dasarnya lagu aslinya juga nadanya tinggi ya sesuai dengan range vokal Rashika dan pas aku cobain nyanyi itu agak kecekek tinggi banget gitu akhirnya ada ya kita arrange ulang beberapa bagian partnya supaya lebih nyaman dan juga lebih enak lah untuk dinyanyiin dan juga didengar jadi kayak duet gitu ya jadi kayak duet benar oke oke nah ini versi penggarapan yang remake ini berapa lama berarti? untuk aransemennya sendiri sebenarnya cepat ya satu hari? setengah hari bahkan aransemennya mungkin tiga jam lah tapi tapi berikut sama recording dan mixing dan seluruh proses produksi mungkin tiga minggu empat empat minggu gak nyampe satu bulan lah ingat sih gak nyampe satu bulan karena kebetulan ada momentum lain juga kita ada ikut ke kompilasi rakyat gitu jadi ya Pak karena itu ya kebetulan memang pas aja sih timingnya oke tiga jam tadi aransemen kalian ketemu semua kumpul nih enggak awalnya cuman kebetulan aku sama waktu itu lagi hangout bareng aja ya lagi bareng-bareng aja cuman berdua doang makanya itu sebelum ngajak The Whole Fintonic Gang gitu aransemennya apa baru tulang punggungnya aja lah ya bagan bagan utamanya gitu baru disitu ajak ke Niko baru next sessionnya rekaman vokal dan lain-lain gitu oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax